Intro Pukul 6 waktu Indonesia Tengah Inilah Radio Republik Indonesia Bau-Bau Dengan Warta Kapton Berita seputar Kepulauan Buton Peringatan idola ada tahun ini Saya melihat dari isi tema dari pembawa khutbah tadi Kita diimbau untuk selalu berperasanggap baik kepada semua Baik kepada Tuhan maupun sesama kita semua umat Islam Spesialnya warga binaan bisa dikunjungi oleh keluarganya Di Hari Raya Idola Dahi Dengan menerima kunjungan terus makanan buatan dari keluarganya Selamat pagi dari Kawasan Limbo Lio Warta Kapton pagi ini menyampaikan pokok-pokok berita Peringatan idola ada tahun 1445 Hijriah 2024 Masehi dijadikan momentum untuk selalu berperasanggap yang baik Lapaas Bau-Bau berlakukan jam besok bagi keluarganya Untuk bersilaturami di momen lebaran idola ada tahun 1445 Hijriah Hingga selasa 18 Juni Layanan kunjungan ini dibatasi 30 menit Dibuka pagi hingga sore hari Inilah Warta Kapton pagi selengkapnya hari ini Selasa 18 Juni 2024 Bersama saya Rizka Harlina Kita ke berita yang pertama Peringatan idola ada 1445 Hijriah 2024 Masehi Dijadikan momentum untuk selalu berperasanggap yang baik Mengenai hal itu reporter RRI Bau-Bauher Mulku melaporkan Dengan berperasanggap baik itu ada hikmah dibalik itu Ya intinya tadi setiap cobaan ada rahmatnya dan setiap rahmat ada cobaannya Jadi selalu kita berperasanggap yang terbaik Dengan berperasanggap baik terhadap suatu kejadian Maka umat manusia akan merasakan kebaikan setelahnya Meskipun awalnya itu akan dirasakan berat Hal itu disampaikan pelaksana harian Wali Kota Bau-Bau Laude Fasikin Usai mengikuti sholat idul ada 1445 Hijriah Bersama ribuan masyarakat Kota Bau-Bau Di pelataran Pantai Kamali Pada Senin pagi Penjabat sekda Kota Bau-Bau ini menyebutkan Seperti kisah telah dan pengorbanan keluarga Nabi Ibrahim Nabi Ibrahim dan istrinya Ibn Hajar Yang ikhlas mengorbankan putranya Ismail Untuk dikorbankan sesuai perintah Allah SWT Peringatan idul ada tahun ini Saya melihat dari isi tema dari pembawah khutbah tadi Kita dihimbau untuk selalu berperasanggap baik kepada semua Baik kepada Tuhan maupun sesama kita semua umat Islam Ternyata dengan berperasanggap baik itu ada hikmah dibalik itu Ya intinya tadi setiap cobaan ada rahmatnya Dan setiap rahmat ada cobaannya Jadi selalu kita berperasanggian terbaik Sementara itu khatib sholat idul ada Dr. Andrus Ibrus Sarjana Hukum Magister Hukum Mengingat mulianya keteguhan iman dan keluarga Nabi Ibrahim Dalam akhir khutbahnya mengajak seluruh umat Muslim Agar berusaha melahirkan Ibrahim-Ibrahim yang modern Dalam dewasa ini Berusaha untuk menghadirkan siti-siti hajar pada dunia modern ini Dan menghadirkan sifat Ismail di dunia modern ini Untuk menjadi suri tauladan Oleh karena itu ketika manusia itu bergabung menjadi satu Bahwa insya Allah keimanan dan ketakuan kita dihadapan Allah SWT Dari pribadi yang salah menjadi pribadi yang soleh Dari sikap kikir menjadi pribadi yang dermawan Dari sekadar simpati menjadi empati Dan seterusnya perbuatan yang bermara kepada kebaikan Diketahui pada pelaksanaan sholat idul ada tahun ini Kementerian Agama Kota Bau-Bau telah menetapkan sebanyak 65 titik sholat Yang tersebat di delapan kecamatan sekota Bau-Bau Reporteri dari Bau-Bau, Hairul Mulku melaporkan Lapas Bau-Bau berlakukan jam besok bagi keluarga Napi Untuk bersilaturahmi di momen lebaran idul adah 1445 hijriah hingga selasa 18 Juni Layanan kunjungan ini dibatasi 30 menit dibuka pagi hingga sore hari Wanda Nurliani melaporkan Warga binaan dan tahanan yang sedang menjalani masa pembinaan Di lembaga pemasyarakatan lapas kelas dua Bau-Bau Bisa tersenyum bahagia di momen Hari Raya Idul Adah 1445 hijriah Betapa tidak lapas Bau-Bau tetap membuka layanan kunjungan Bagi keluarga narapidana yang hendak bertemu sanok saudara di dalam lapas Meski dalam posisi libur dan cuti lebaran Layanan kunjungan ini berlangsung selama dua hari Sejak hari pelaksanaan idul adah 17 Juni Hingga satu hari setelahnya atau 18 Juni 2024 Jam besuk bagi para keluarga narapidana pada hari idul adah Dibuka mulai pagi hingga sore hari Pukul 17 WIB Kepala pas Bau-Bau Herman Mula Warman mengatakan Pihaknya mengoptimalkan layanan besuk ini Dengan menambah personil pelayanan dan pengamanan Dari staff lapas Bau-Bau Disebutkan Herman di meja pusat layanan terpadu Depan kantor lapas disiagakan 11 personil Selanjutnya ruang penggeledahan pengunjung Sejumlah 7 personil termasuk untuk memeriksa Barang bawaan pengunjung dengan mesin X-ray Dan terakhir petugas khusus pengamanan 5 orang Momen spesialnya warga binaan bisa dikunjungi oleh keluarganya Di hari raya idul adah Dengan menerima kunjungan terus makanan buatan dari keluarganya Kami dengan adanya kunjungan hari raya idul adah Otomatis kan mengunjungi keluarga warga binaan Rame ke lapas untuk berkunjungi keluarganya yang ada di dalam lapas Sehingga kami menambah personil pengamanan dan layanan Khususnya dari seluruh staff yang ada di lapas Setiap keluarga napi mendapatkan kesempatan waktu 30 menit untuk bersilaturahmi Durasi tersebut diharapkan mampu memaksimalkan kunjungan seluruh keluarga napi Selama 2 hari berturut-turut Herman berharap pelayanan tersebut membuat para napi dan tahanan dapat melepas rindu bersama keluarganya Dan merayakan lebaran dengan penuh sukacita meskipun masih dalam proses pembinaan Lapas bau-bau juga memperlakukan syarat wajib bagi pengunjung Pertama pengunjung adalah keluarga inti warga binaan Dalam hal ini anak, istri atau suami, ibu atau bapak, nenek atau kakek, serta adik ataupun kakak kandung Selanjutnya membawa identitas diri seperti KTP Aturan ketiga kunjungan dibatasi sebanyak 5 orang Keempat tidak membawa senjata tajam, minuman keras, HP, narkoba, dan obat-obatan terlarang lainnya dalam berkunjung Kelima dilarang berbuat asusila selama dalam kunjungan Dan terakhir pengunjung yang tidak mengikuti aturan akan diberi sanksi Yakni tidak diperkenankan lagi berkunjung dalam waktu yang tidak ditentukan Wadenur Liani Rapporteri Bau-Bau melaporkan Anda sedang mendengarkan Warta Kepton Berita seputar Kepulauan Buton Momen Hari Raya Idul Adha 1445 Hijriya 2024 Masehi Polres Bau-Bau kembali melaksanakan penyembelian puluhan hewan kurban sebanyak 25 ekor sapi Penyembelian hewan kurban ini berlangsung di halaman samping Masjid Al-Iman Polres Bau-Bau Kepulauan Masjid Al-Iman Polres Bau-Bau dapat berbagi dan bersedegah kepada sesama Melalui kegiatan kurban ini, ia berharap kepolisian bisa semakin peduli terhadap saudara-saudara yang membutuhkan Penyeluruhan daging kurban diberikan kepada masyarakat kurang mampu yang sebelumnya telah mendapatkan kupon Selanjutnya, Babi Kaptip Mas akan membagikan secara door-to-door kepada warga binaan yang berhak untuk menerimanya Dari 25 ekor sapi kurban tersebut, sebanyak 11 ekor sapi disembeli di halaman samping Masjid Al-Iman Polres Bau-Bau 4 ekor sapi disembeli di Polsek Wolio, 9 ekor di lokasi para Kabak dan Polsek Serta 1 ekor sapi diserahkan ke Kodim 1413 Buton untuk disembeli di Kodim 1413 Buton Berita terakhir, menyambut hari Raya Idul Ada 1445 Hijriah Batalion 8 Pelopor Sat Brimopolda Sultra Menyembeli hewan kurban sebanyak 24 ekor sapi Penyembeli hewan kurban ini berlangsung usai pelaksanaan sholat Idul Ada di lapangan Batalion B Pelopor Sat Brimopolda Sultra Kecamatan Batau Gaputon Selatan Danyuan Batalion B Pelopor Sat Brimopolda Sultra Kompol Muslimin mengatakan kegiatan ini telah rutin dilakukan setiap tahunnya pada hari Raya Idul Ada Ia menyebutkan terdapat 23 ekor sapi yang disembeli di Batalion B Pelopor Sat Brimopolda Sultra Sementara satu ekor lainnya diserahkan untuk disembeli di Masjid Al-Ikhlas belakang Pasar Batau Gakulurahan Lakambau Ia menuturkan dalam hasil penyembelian hewan kurban terdapat 500 paket yang masing-masing terdapat 2 kg Seluruh paket disalurkan kepada masyarakat kurang mampu yang ada di Kecamatan Batau Gak diantaranya Desa Lawela, Majapahit, dan Bandar Batau Gak Sebelum kami akhiri, wartake petang pagi kembali menyampaikan pokok-pokok berita Peringatan Idul Ada 1.445 Hijriya 2024 Masehi dijadikan momentum untuk selalu berperasangka baik Papas Bau-Bau berlakukan jam besok bagi keluarga napi yang berselaturami di momen lebaran Idul Ada 1.445 Hijriya hingga selasa 18 Juni Layanan kunjungan ini dibatasi 30 menit dibuka hingga pagi dan sore hari Demikian wartakeptown pagi ini, kami harapkan Anda masih bersama kami untuk menyemak informasi kami lainnya dalam Captain Pagi ini Dapatkan juga informasi kami dalam portal resmi rri.co.id Mau klik kerabat kerja yang bertugas, saya Riz Karlina, selamat pagi dan sampai jumpa Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Depan Pertama 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 Terima kasih telah menonton!